Oke gengs, pada kesempatan kali ini seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mengulas penghasilan Youtubenya channel Diora Dior. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya Diora Dior, buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Tentu saja geng, disini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersembar dari Nox Influencer. Sekarang kita beralih ke channel Youtube-nya Diora Dior. Disini postingan terbarunya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Challenge Nahan Ketawa Sampai Keluar. Dipesting 2 hari yang lalu, dan telah ditonton 77 ribu kali. Berikutnya, postingan terbaru di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Maafkan Aku Nalendra. Dipesting 3 hari yang lalu, dan telah ditonton sebanyak 296 ribu kali. Kemudian, postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Diora Dior, Yaitu video yang berjudul Grabeck General Host Onik Esports Ketemu Uus Bareng Teman-teman Onik. Dipesting 5 hari yang lalu, dan telah ditonton 58 ribu kali. Postingan terbaru berikutnya, yaitu video yang berjudul 18 plus buka-bukaan di air panas. Dipesting 6 hari yang lalu, dan telah ditonton 132 ribu kali. Lalu, postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Prank Selingkuh Depan Nalendra, Nalendra jadi Kepo. Dipesting 1 minggu yang lalu, dan telah ditonton 428 ribu kali. Berikutnya, postingan terbaru di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Perpisahan sama Nalendra, gak nyangka secepat ini. Dipesting 2 minggu yang lalu, dan telah ditonton 488 ribu kali. Kemudian, postingan terbaru di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Ngobrol bareng sahabat, ternyata nikah itu begini. Dipesting 2 minggu yang lalu, dan telah ditonton 150 ribu kali. Itu lagi yang postingan terbarunya di channel Youtube-nya Diora Dior, semoga jumlah penontonnya semakin bertambah ya. Lalu, postingan terlamanya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Mania, diposting 3 tahun yang lalu, dan telah ditonton 34 ribu kali. Berikutnya, postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Prank Nalendra, gak nyangka ternyata dia begini. Diposting 1 bulan yang lalu, dan berhasil ditonton 99,9 juta kali. Lalu, postingan populer berikutnya di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Di postingan populer berikutnya di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Di postingan populer berikutnya di channel Youtube-nya Diora Dior, yaitu video yang berjudul Prank Nalendra, di postingan populer berikutnya di channel Youtube-nya Diora Diora Diora, yaitu video yang berjudul Prank Nalendra, dijodohin orang tua Nalendra sampai mau pulang ke Jawa. Di postingan populer berikutnya di channel Youtube-nya Diora Diora, yaitu video yang berjudul Itu lagi yang postingan populer, atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Diora Diora, semoga ada postingan populer yang baru ya Dan jumlah penontonnya melebihi postingan populer utama saat ini Lalu, kita beralih ke Nox Influencer-nya channel Diora Diora Di sini bisa kita lihat jumlah subscriber-nya Diora Diora telah mencapai 285.000 subscriber Semoga tahun ini bisa sampai 1 juta subscriber Lalu, rata-rata view-nya atau jumlah keseluruhan view di semua videonya Diora Diora itu mencapai 17,89 juta kali ditonton Itu naik sebanyak 0,61% Semoga kedepannya meningkat terus ya Lalu, kita beralih ke status channelnya Data diperbarui pada tanggal 10 bulan 1 tahun 2021 Dari segi channel Channelnya Diora Diora menempati peringkat global diurutan 95.247 dunia Sedangkan di negara menempati peringkat 3.246 Lalu, tampilan rata-ratanya itu mencapai 296.04.000 kali ditonton Dari segi tampilan rata-ratanya Lalu, channelnya Diora 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 menempati peringkat global diurutan 60.140 dunia Semoga peringkatnya Diora Diora naik terus ya Lalu, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya Diora Diora dari Youtube Berdasarkan Nox Influencer Taksirannya itu mencapai 55,05 juta rupiah sampai 192,69 juta rupiah Lalu, CPM-nya itu mencapai 11.000 rupiah Sampai 38,51 juta rupiah Jadi, CPM itu, geng, singkatan dari cost per mile atau bahasa indonesianya biaya per seribu iklan Jadi, per seribu iklan itu nilainya atau dihargai 11.000 rupiah sampai 38,51 juta rupiah Jadi, di interval itu ya Berikutnya, Diora Dior analisis skor nox-nya itu mencapai 3,95 dari 5 Itu dikategorikan grid job Berikutnya, dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Diora Dior View subs-nya itu mencapai 37,07 persen Dikategorikan luar biasa Berikutnya, like view-nya mencapai 1,88 persen Dikategorikan bagus Lalu, comment view-nya mencapai 0,43 persen Dikategorikan luar biasa Berikutnya, di select view-nya mencapai 0,08 persen dikategorikan bagus Kemudian, kita beralih ke perkiraan geografi Atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton videonya Channel Diora Diora Dior Di sini, tentu saja ada negara Indonesia mencapai 52 persen Lalu, ada negara Malaysia mencapai 12 persen Berikutnya, ada negara Amerika Serikat mencapai 4 persen Lalu, ada Jerman mencapai 2 persen Berikutnya, ada India mencapai 2 persen Berikutnya, ada Kenya mencapai 2 persen juga Lalu, ada Perancis 1 persen Kemudian, ada Finlandia mencapai 1 persen juga Lalu, ada Belanda mencapai 1 persen juga Dan lainnya, 23 persen Jadi, itulah, geng, review penghasilan Youtube-nya channel Diora Dior Berdasarkan Nox Influencer Jadi, itu hanya semuanya, geng Atau hanya perkiraan kotor Berdasarkan Nox Influencer Jadi, belum bersih Belum dipotong pajak Atau dipotong dolar kuning misalnya kalau ada Jadi, yang tau penghasilan yang akurat itu Diora Dior sendiri, pihak dari Diora Dior Oke, geng, sekian kon kali ini Apabila dari kalian ada yang ingin merequest Apalagi yang mau di-review, silahkan komen di bawah ini Thanks for watching Mohon maaf, walaupun ada salah kata Sampai jumpa di next video